Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Halo kak Halo lulu Siap, siap, siap Aku lulu kak Jadi terima kasih banyak Sudah hadir di podcastnya lulu Edisinya Ketchup with Friends dari Buda 1 Jadi aku ditemani oleh KB Halo KB KB apa kabar Alhamdulillah sehat, kamu apa kabar Alhamdulillah baik juga sehat juga disini Terima kasih banyak loh kak Atas waktu udah berkenan juga Hadir di podcastnya lulu Terus singkat cerita kita Ketemu awalnya kayak pengajian Tapi aku gak tau pengajian yang mana Pengajian gabungan NRW mungkin kali ya Kayak Bisa jadi Bisa jadi Ya kayaknya Kayaknya itu deh bener Kayak Kayak Kayaknya kalau orang Rur atau orang NRW tuh Kayaknya gak mungkin gak tau KB gitu kak Karena asik orangnya Masya Allah Itu Kontak terakhir kita kapan gak kira-kira Pas kakak sebelum ke Indo kali ya Iya bener sebelum ke Indo Tahun lalu Tahun lalu Tahun lalu tuh kok gak salah Tahun lalu lah pertengahan kok gak salah Kayaknya sih itu Kontak terakhir Sekarang Alhamdulillah bisa ngobrol lagi Masya Allah Terus untuk memulai Silahkan KB untuk menekan diri Oh iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Terima kasih banyak ya Lala Udah Undang Aku kesini Kenalin semuanya Saya Nurbiah Permatasari Nurdin Nama lengkapnya Dipanggilnya biasa B Seringnya dipanggil B Domisi saat ini di kota Essen Masih sebagian lah sama Lala Sibukan saya Apa ya Mesti kuliah sih Menyelesaikan S2 Terima kasih banyak kak Aku bisa bahas sedikit juga dari masa-masa sekolah dulu Kalau beli tau kakak SD SMP SMA Dimana tuh Oh iya Aku sekolah SD SMP SMA Di Makasar Oh dari Makasar Lahirnya di Makasar Ah oke Terus kan aku liat KKB itu aktif banget gitu kan disini Waktu sekolah-sekolah dulu tuh SD SMP SMA Kakak aktif ikut School atau organisasi apa tuh kak Sebenernya enggak ya Paling terakhir itu aktif SMP SMP tuh sempet-sempet ikut OSIS Terus habis itu Ex school basket Oh oke Terus pas SMA SMA udah mulai vakum Karena Lalu tuh udah mulai Udah mulai Apa udah mulai ditanya Mau kemana gitu Habis kuliah Habis apa Habis sekolah mau kemana Lalu mau kemana gitu Udah mulai tuh Jadi kayak mengurangi Kesibukan organisasi Sama eksklusi Jadi lebih fokus Ke sekolah Oke Tapi itu belum tahu Pas SMA kayak Udah tau mau ke Jerman Atau gimana tuh ke awal Nggak juga Jadi aku tuh Orang tua ya Maksudnya buat sebagian keluarga Sebagian besar ya Keluarga di Di Makassar itu Misalnya di Indonesia Timur itu ya Mereka mungkin masih Masih terbatas sama pendidikan lah Maksudnya mereka belum Belum terlalu Memprioritaskan pendidikan itu Satu sisi seperti itu Yang kedua Ada semacam Momok lah Gitu kan Orang tua-orang tua yang Punya anak tuh Mereka selalu berpikir Standar sukses anak itu Harus jadi dokter Atau kalau enggak PNS Harus itu Harus dua itu gitu Zaman itu ya Zaman aku gitu Nah akhirnya aku Sama orang tua Jadilah Orang tua menetapkan Kamu harus jadi dokter Oke Nah Pertama sih aku oke-oke aja Oke dokter Oke fine gitu Ketika sering berjalanin waktu Kelas satu Kelas dua gitu Dan akhirnya mulai ikut Bimbingan belajar kan Nah itu mulai kayak Aduh kayaknya minat saya Nggak ke situ Kayaknya minatnya Nggak 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 jadi dokter gitu Tapi ini gimana ya Ngomong-ngomong orang tua gitu Nah saya termasuk orang tua Yang Yang memprioritaskan pendidikan Sampai harus Bajik berkorban Gitu Jadi kayak Mereka punya Tabungan Gitu kan Udah punya Misalnya keuangan itu Ibaratnya Menutamakan pendidikan Gitu Jadi saya tahu orang tua saya tuh Bener-bener Serius lah Nggak main-main lah gitu Dengan Dengan perintahnya Untuk jadi dokter Gitu kan Satu sisi Nggak mau Gitu Saya nggak minat Jadi dokter gimana nih Akhirnya mulailah Apa Saya pengen ke orang tua tuh Kayak Gimana caranya Ngomong ke mereka Tapi mereka Nggak harus kecewa banget gitu Kalau saya nggak mau Akhirnya Saya berusaha cari Solusi alternatif lain Akhirnya Selain jadi dokter nih Apa sih yang Bikin Bisa bikin mereka bangga Terus gue pikir Oke Kayaknya saya harus keluar Dari Makassar nih Kalau keluar dari Makassar kan Berarti waktu itu kan Indonesia Timur itu kan Makassar aja tuh Udah kota banget Buat orang-orang Di sana gitu kan Sebenernya udah di kota nih Harusnya aku bisa Lebih jauh lagi Nah tadinya Saya pikir mau ke Jawa Ya sandar lah Pengen masuk UGM ITB UI Kayak gitu kan Pengen masuk ke sana Tapi Ketika saya tahu Orang-orang saya Punya dana Lumayan dana Karena saya ingin gini Kalau mereka mau Mau Saya jahit dokter Pasti mereka udah menyiapkan dana Yang which is tuh Untuk jahit dokter itu Nggak sedikit Dananya gitu Mungkin mereka udah siap nih Gilaan Terus saya pikir Mereka pasti punya duit ya Saya coba Saya coba keluar negeri deh Gilaan Coba lah ke luar negeri Karena Kebetulan Waktu itu Di 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 Makassar tuh Lagi Lagi banyak Pameran pendidikan gitu lah Dan hari ketemu lah Satu Yang menurut saya Tadinya mau ke Belanda Tapi itu Mereka mahal banget kan Jaman itu Akhirnya bilang Yaudah lah Coba Coba ke Malaysia Dan di Malaysia tuh ada Kebanyakan kampus swasta di Malaysia tuh Punya program WGRI sama UK Oke Ya gitu Akhirnya saya pikir Wah ini Ada program seperti ini Jadi kita dapet dua sertifikat gitu Dari Malaysia satu Sama dari UK satu Karena saya bilang Sama orang tua Saya sedorkan lah Saya gak mau jadi dokter Tapi saya mau jadi ini Gini-gini Bersama orang tua Kamu mau keluar Di dalam keluarga besar saya tuh Belum ada yang Yang jauh Ada sih satu dua Tapi keluarga Jauh lah dari kita gitu Tapi di dalam Keluarga dekat tuh gak ada Jadi kayak Kalau kamu keluar Ya biasa lah ya Kekhawatiran orang tua Pada umumnya gitu Kalau mau Lepaskan anak cewek gitu kan Karena saya bilang Selama ini saya gak pernah Ngecewain mereka sih Alhamdulillah Jadi saya sudah Dapet kepercayaan lah Selama saya sekolah tuh Anda bandel Anda bandel Tapi Masih terkondisikan Jadi kita minta sesuatu Orang tua ngasih Ya udah Karena orang tua Telah naik keluar Ke Malaysia Waktu itu yang satunya Ngambil apakah Kalau lebih tahu Mesin Wih kenapa tuh Ngambil mesin Hebat Karena kami waktu itu Balik lagi Kayaknya gini Jadi di sekolah saya itu Di Makassar Jadi dia termasuk Salah satu sekolah Terbaik lah Di Makassar Ungguan gitu Sampai sekarang Kayaknya masih Jadi Kelas dua ya Kayaknya ada penjurusan gitu Apa kelas tiga Kelas dua Kayaknya Kelas dua ya Kelas dua Jadi Dia cuman Di antara semua sekolah Di Makassar Sekolah ini yang Terbatas banget Sesuanya gitu Yang terima Paling Seratus enam puluh Dia bisa Seratus enam puluh Orang bisa keluar Tapi dia gak nerima Masih siswa baru Oke Jadi kita Teman-teman tuh kan Akan berkurang sih Ada yang pindah Ada yang gak lanjut lagi Macam-macam Tapi intinya kita gak perlu Punya teman baru Apalagi pindahan gitu Dan Ketika kita penjurusan Kayak gitu kan Ujian Terus ternyata ditanya Peminatnya Cuman ada Tiga orang yang Mau ngambil IPS Dan gak ada yang Ngambil bahasa Terus itu cuma tiga IPA IPS sama bahasa IPS cuma tiga orang Sisanya tuh Seratus empat puluhan Itu semuanya pilih IPA Dan dari sekolah Kayak mikir Kita gak bisa Buka kelas Dengan siswa Cuman tiga orang Itu kasian tangan sih Teman-teman Yang mili PS gitu Akhirnya mereka Kayak probe gitu lah Di apa Di IPA Di perusahaan IPA Tapi dengan catatan Kalau mereka memang Tidak Tidak tertarik Tidak muncul Ketertarikan sama IPA Mereka Boleh pindah sekolah Nah Itu bukan pilihan Yang baik tentunya Sekolahnya orang Bersaingnya Masuk sekolah Itu suruh pindah Cuman Ya udah Teman-teman itu Belinya Belinya IPA Jadi di angkatan saya Gak ada Gak ada IPS Berangkat dari situ Akhirnya Kayak Ya udah Karena selalu Bersentuhan sama Fisika Kayak gitu Kayak pikir Oh yaudah lah Kayaknya saya akan Ke teknik mesin Oke Nah Kalau boleh tahu Ini Kakak yang Kaka pelajari Teknik mesin Di Malaysia itu Secara general Atau gimana General sih General Ke Ke bagian Konstruksinya ya Atau Konstruksi mesin Atau cara Mesin bekerja Atau gimana Lebih ke Konstruksi Oke Oke Konstruksi Lebih general Cuman Pas bagian Akhir itu Apa Basilar Arbeid itu Skripsi ya Skripsi itu Tentang Material Jadi kayak Material tapi berhubung Sama energi Energi Jadi saya buat Thermo electric Generator Oke Jadi kayak Bukan kayak Dua material Yang berbeda Kemudian Disambungkan Terus Dua sisinya Dikasih Temperatur yang berbeda Untungnya Junction ini Akan menghasilkan Energi gitu Nah Tentang itu Nah itu akhirnya Yang bikin saya Melanjutkan Ke Jerman Juga Kalau berarti Berapa lama Kuliah di Malaysia Satu tahun Oke Sama kayak Indo ya Kurang lebih ya Iya Kurang lebih Harusnya kan dia Setiga tahun Di Malaysia Setahun di UK kan Tapi Kakak gak Kembali ke UK Atau gimana itu Emang Sumpah Cuman Bali Karena mahal banget Oke Gak bisa Mertanya Jadi Dua sisinya Di Malaysia aja lah Oke oke Terus Dari situ Baru kakak ada minat Ke Jerman Terus kakak cari info gitu Atau Pas dari Malaysia tuh Tadinya kan Jadi di kampus saya Di Malaysia tuh Kayak ada Job messe gitu loh Oke Pemeran ya Pemeran ya Pemeran Job gitu kan Jadi mereka merekrut Fresh graduate Terus masuk ke perusahaan mereka Jadi waktu itu Indonesia Apa Malaysia lagi Lagi banyak Perekrutan sih Masa ikut Gitu Saya ikut Terus saya bilang Ya udah jurusan Apa Ikut sempat Di job messe itu Keterima Misal satu perusahaan gitu kan Cuma syaratnya Dia kontrak 6 tahun Oke Terus Pertama saya kayak Oke Semoga happy banget dong Saya Belum lulus deh Udah ada Tawaran job gitu kan Jadi di Malaysia lagi Akhirnya saya Ngomong ke orang tua Ya udah saya tinggal Tinggal tunggu Apa Scriptnya selesai nih Gini Baru Habis itu Saya akan kerja Terus kata Papa saya Kamu Yakin mau kerja Ya iyalah Selamanya kan berarti Dari papa gitu Ini kesempatan gitu Terus kata papa Terus kata papa saya Enggak Kamu Lanjut aja Lingkis 2 Terus gue bilang S2 lain S2 Ini soalnya Kata papa tuh Kalau udah kena duit Itu jangan malas belajar Gitu Menurut ini ya Sementara Menurutnya dia itu S1 itu Masih Masih standar banget lah Untuk Apa Untuk Pertahan nanti Di masa Yang akan datang Menurut papa gitu Jadi minimal harus S2 Saya bilang Oh yaudah deh Tapi Tapi Kayaknya saya ngeliat Saya ngeliat orang tua juga Di masa itu yang Udah tua gitu kan Udah makin menua Terus Terayu udah berkurang Saya gak mungkin nih Kalau misalnya Minta Dibayarin lagi Sebenarnya Gitu-gitu Apakah saya harus Yari biaya siswa Atau gimana gitu Sementara Satu sisi Tawaran buat kerja Itu teman-teman saya Kebanyakan juga Yang dari Dubai Yang dari Qatar Mereka tuh Pulang Terus mereka dapat kerja Dengan mudahnya Di Qatar Sama di Dubai itu Karena mereka megang Sertifikat UK Mereka kuliahnya di Malaysia Tapi Itu Keterima Sama Mudah keterima Saya tergiur juga ya Daripada Saya pusing cari duit Buat S2 Emang Emang benar kerja Harusnya Kayak gitu Ternyata Bapak saya Takut Saya khawatir lah Kalau misalnya Dibayar lagi Saya bilang Saya cari biaya siswa Terus ternyata Bapak saya idealis banget Terus dia bilang Kalau saya biaya siswa Dia gak mau Karena dia maunya Saya kuliah Saya pendidikan saya itu Tanggung jawabnya dia Harusnya dari dia Masya Allah Oke Jadi kayak Ini idealis Idealis yang Yang apa ya Yang sama Saya terharusnya disitu sih Yang Takut banget gitu Melihat Melihat dia gitu Harusnya bilang Yaudah lah Gimana cari bisa kuliah Yang tidak terlalu banyak Biaya gitu Mulai informasi Jerman Itu ketemunya Di Waktu di Malaysia Atau Pas di Malaysia Karena kan Kalau gak salah Saya lupa April itu Udah Sidang Tesis gitu Kan udah defense Tapi Oktober baru Graduation Baru sudah Jadi ada April sampai 6 bulan lah Nah itu tuh Yang saya udah Nyari-nyari Kemana-mana Tetap stay di Malaysia Tapi Informasi nanya-nanya Dulu kan Belum terlalu banyak Informasi Jadi tanya ke orang Biasanya Kalau ada kenalan Yang Yang kuliah di luar negeri Nanya Kamu keluarnya Luar mana Luar mana Luar mana Luar mana Harinya ketemu Oh ternyata Yang lebih worth it Kayaknya di Jerman Berarti kakak itu Berangkat dari Malaysia Atau sempet Ngurusin berkas dari Indul Atau gimana Indul Karena Karena selama Apa April itu Ketika saya penformasi Ternyata di Jerman Tidak bisa juga Dibilang gratis ya Tapi dibandingkan Negara lain Masih lower lah Ternyata harus Bahasa Jerman Kayak gitu Karena saya bilang Oh yaudah Berarti saya mau Baiknya saya mengelas Bahasa Jerman Terus Ngecek di Malaysia Bahasa Jerman Mahal banget Mahal banget Jadi saya pikir Ini pulang aja deh Di Indonesia Dan dapet info Di Guto kan Di Guto Bandung Gaya Masa lagi Guto Bandung Kayaknya memang Jauh lebih murah sih Di Malaysia Dari Dari harga Dan Kayak hidup Oh ya Jadi akhirnya Udah saya ke Bandung Sampai Tengah tahun deh Kayaknya di Bandung Tengah tahun Oh ya Terus By the way Ini nama Universitas KK Apa waktu di Malaysia Namanya Linton College University Oke Pakai Bahasa Inggris Jadinya Ada ini gak Yang kagak Kangenin Waktu di Malaysia Atau jaman-jaman Kuliah dulu Kuliah satu Temen-temennya sih Oke Karena temen-temen saya Kayak gini Jadi dia Kampus Kampus swasta Terus Dia Enggak Enggak di Kuala Lumpur Jadi dia Ada Di Ada satu Temanya Mantin Mantinnya justru Lebih deket dari KL Dari Sekitar setengah jam Ruang Sementara Kuala Lumpur Terus Sekitar Tuh jam Jadi deket Nah Terus yang kagetnya Karena Waktu saya Yang pertama Lalu nyampe Ini kan Kita dari Makassar Karena banyaknya Makassar Gue ngomong Ngomong aja nih Ngomong kayak sekarang ini Itu masih sulit Karena Masih kebawa aksen Aksen Makassar Terus Ketika saya nyampe Karena saya kan gak pake Apa ya Gak pake agen gitu Oke Mandir ya Jadi Ngubungin Transnologisnya langsung Dan minta dijemput Akhirnya saya dijemput Sama Dua temen Dari Afrika Yang ketika saya tanya Kau negara mana Saya mesti dihung Itu dimana Di peta Yang satu Dibilang Uganda Yang satu Dibilang Kenya Oke Oke Gimana Kita ngomongnya Pake bahasa Inggris Di satu sisi Oke sih Iya Memang saya Kita tes Tufel IELTS Gitu kan Tapi tulis Sama lisan Kan berbeda kan Gak pake Kalau kita ngomong Sama orang Indonesia Pake bahasa Inggris Itu beda sama Yang emang native Gitu Ya native Native gitu lah Tapi Yaudah tetep aja kaget Kamu kenapa Nah Gak apa-apa Gak apa-apa Nice to meet you Nice to meet you Terus aku manya Kamu tuh Indonesia gak Tahu gak tadi Kamu tuh dari mana Indonesia Lainnya sampingnya Malaysia Ya juga sih Harusnya gak tau Gitu Terus katanya Kamu gak terlalu ini lah Gak terlalu jauh lah Dantengnya gitu Dari negara tetangga Oh yaudah Tapi akhirnya Ketemu temen seperti itu Dan pertama kali ngeliat Orang luar Selain dari orang Makassar Ketemu Ketemu sama orang Orang Bandung Orang Sunda Gitu kan Ketemu sama orang Padang Yang itu tuh Yang bikin saya kayak Wah Merantau itu emang Emang ini ya Emang bisa Meluaskan cakrawalnya gitu loh Rasanya emang beda Kalau kita baca Di Baca di buku Atau baca di Mana-mana gitu Rasanya beda Kalau kita interaksi langsung gitu Karena itu kayak Memperkaya Pertemanan saya Yang faktornya Macem-macem gitu Terus lanjut Di Apa Sempet di Guta Sekitar setengah tahun Itu baru kakak ke Jerman Ya Jerman Dari Guta itu Lagi-lagi gak pake agian Karena Yang udah gitu Pengen hemat kan Udah tau lah Ada juit Apa tuh Ke jaminan Waktu itu Ada jaminan Bisa bilang Kalau pake agian Maha banget gitu Jadi lucunya di Guta itu Kebetulan temen-temennya Jadi ada Jadi kayak ada Dua kelompok gitu lah Ini temen-temen yang mau Stud call S1 gitu kan Berutama TSM Sama yang Udah pada Pertua S1 yang udah pada kerja Terus masih dua Jadi Ada kelihatan Ada kelihatan Ada gap Cuman jadinya Dipersempit Dengan cara Saling bertukar informasi Jadi temen yang Stud call itu Dapetin informasi Waktu itu Masih kayak Buka Konto perbindung Dari Udah Ciebang Kita harus email Oke Itu dapet Telefon sentir mereka Mereka ada juga Yang berangkat duluan Ke Berlin Jadi Masuk ke Jerman Pakai Solation dari Sprachkurs Oke Termasinya Dari mereka juga Walaupun di Guta pun Sebenernya ada juga Ada hari Sprachstunde Yang kita bisa tanya Apa aja Disitu tuh Banyak membantu juga Soal Jerman Jadi gak Gak betul-betul amat lah Terus kalau Kaka lanjut S2 ini Ngambil jelasan apa kan? Nah kemarin aku Kemarin aku di Metalurgi Sekarang aku di Energi Sekarang dimana? Di Energi Oh oke Lumayan jau gak sih Beda banget? Gak juga sih Bagaimana tuh? Karena Metalurgi itu Bukan aku tuh Dia material Material sains banget Kebetulan di Apa Di Kampus aku ini Dia terlalu Material sains Lebih banyak kemi Jadi saya balik lagi Ke Energi Dan kebetulan energi Disini itu Di bawahnya Mechanical Jadi masih Masih Rada nyambung Sama-nyambungnya Sama S1 Tapi Walaupun ada beberapa Yang nyambung Sama Dari tahun Kemarin Ini pure Energi Atau energi Apa nih kaya Yang dipelajarin Di Energi Environmental Engineering Environmental Engineering Renewal Energy Masuk Renewal Energy Masuk Oke Di Apa namanya Kampus apa kak Kalau gak tau Di Universitas Duesburg SM Aduh Eya Masya Allah Terus Kalau gak tau Ini kak Pas Culture shock Di Jerman Atau pertama kali Dateng ke Jerman Ada Adaptasi-adaptasi Tentukah Yang Gimana gitu Di Kami rasain Cultural shock Yang paling shock Itu Adanya di Malaysia Justru Karena Karena di Malaysia itu Kebetulan Apartemen kita Student-telan kita Itu Yang internasional student Itu beda Sama yang lokal student Oke Jadi Apa Interaksinya Lebih banyak Sama teman-teman Dari luar Malaysia Jadi Ketika Apa Yang saya rasakan Karena Beda banget Orang Kalau misalnya Mungkin Saya punya Teman rumah Itu Orang Malaysia Mungkin Gak shock Banget Gitu kan Karena So-so Budaya kita Mirip lah Tapi ternyata Saya Beda-beda Dari Yang satu Ternyata Yang jemput saya itu Yang tadi Dari Uganda Dari Kenya Itu Yang dari Kenya Malah bikin saya shock Ternyata Dia dari Somalia Aslinya Tapi dia migrasi Ke Kenya Gara-gara Problem Politik Problem Di sana Gara-gara Ketemu sama mereka Terus Kebanyakan juga Arab-Arab Dari Qatar Terus Bangladesh Pakistan Pertama Ngeliat orang Yang berbeda Itu justru Di sana Termasuk-temasuk Kayak Kudayaan mereka Kebiasaannya Mereka Itu shocknya Di situ Contoh Misalnya Waktu itu Satu Satu WG Ada tiga Kamar Itu Teman-teman Sayang Temannya Uganda Ini Mereka Ini banget Mungkin karena Panas kali Di Malaysia Dia cuma Pakaian Seadanya Dalam rumah Oke Ini gak bisa Kayak gitu-gitu Gimana kasih tau Ada yang Gitu-gitunya Jadi Walaupun Pada akhirnya Belajar Menyampaikan pendapat Belajar Menghormati orang Pada akhirnya Kayak gitu Justru Di Jerman ini Yang paling Saya dapat shocknya Di bagian agamanya Oke Karena kalau Misalnya Terbiasa dengan Orang yang berbeda Misalnya orang luar Udah Udah selesai Di Jerman Di Malaysia Udah selesai Ya perkara Boleh Ya udah Di Malaysia Juga ada Boleh Teman-teman Ada juga Jadi udah terbiasa Nah disini Masalah Cara mereka Berpikir Karena yang sehingga Paling lucu Waktu awal-awal Dateng tuh Saya tinggal di STW Sudah Terus Apa namanya Kita punya Ruang tengah Dapur itu Barengan Jadi suka Suka ngumpul Disitu Jadi suatu waktu Puasa Ramadan Jadi Jadi kan Sebiak-biaknya Ada jam-jam tertentu Yang Kita sering ketemu Karena jam-jam Masak gitu Terus ada temen Yang nanya Kok kamu gak Perkeliatan lagi Di dapur Kamu gak masak lagi Gitu Terus gue bilang Temennya udah Dari Iceland Terus gue bilang Oh Masak kok Tapi kamu gak pernah ada Gitu Lagi gak ada Sore juga gak ada Kamu gak makan Waktunya makan Gitu Terus kenapa Terus gue bilang Iya sih ini lagi Bulan Ramadan Gue bilang Saya masak Tapi masaknya Sungguh-sungguh sih Malem Apa itu Ramadan Ramadhan Kaget dong Ada ya orang yang ngerti Ramadhan Iya Asuh Kaget Terus gue bilang Ramadhan Ramadhan itu Puasa Puasa itu Apa Jadi saya bingung Menjelaskannya Seperti apa Saya bilang Puasa itu Kita gak ada Makan dan minum Seharian Dari jam berapa Jamnya sih Gak juga Gak ikut jam Karena pikirnya Itu kan somber Gimana kalau Ramadhan Winter Sebenarnya Ngikut ke matahari Dari terbitnya matahari Sampai Matahari tenggelam Lama dong Ini kan sekarang 17 jam Ya lumayan Berarti kamu 17 jam Gak makan Gak minum Gak Kamu butuh apa Pak kabarin Akhirnya baik banget Terus akhirnya Ramadhan dari situ Kita sering banyak Ngobrol Jadi saya Sudah diapah Betapa Islam itu Banyak orang Yang tahu Yang sering dengar Kata Islam Tapi mereka gak tahu Dalamnya seperti apa Persepsi-persepsi Yang Semaunya mereka Gitu kan Dari satu sisi Bahkan Jarkan ke mereka Jadi waktu itu Selalu kejadian Jadi kejadian itu Kita udah bahas Masalah halal haram Gitu kan Jadi mereka tahu lah Kenapa Kenapa Saya gak pernah ikutan Minum Jika saya gak ngebir Kenapa gak pernah Mau gitu Ditawarin Karena gue udah tahu Bahagian itu Terus Suatu waktu nih Sudah habis Sudah habis ini sih Sudah habis Habis sebaran Waktu itu Terus Dia ngetuk Dia ngetuk Pintu kamar saya Terus kanya Kita lagi nih Kita lagi Bikinin kamu Ayam Kayak panggang Terus gue bilang Wah baik banget Ya kamu udah sekarang Udah ini kan Superfest kan Ya udah Udah gak puasa lagi Sudah sini makan Nah aku tuh kayak Ngeliat deh Wah saya mau kasih banget Ya aku udah ikut Dateng aku ke dapur Pas kudang ngambil Saya ngomong kayak gini Gak perlu khawatir Kata dia Kenapa Ayam ini Sebelum dia mati Dia muslim kok Maksudnya apa ya Maksudnya apa ya Iya Aduh saya lupa namanya Pokoknya saya beli Ayam ini Dimana kamu selalu beli Gila Maksudnya kamu halal Yes Itu dia halal Ayamnya sebelum mati Ayamnya sebelum mati Dia muslimnya Masih dibuangkan Nanti maksudnya Oke Oke Halal maksudnya Yes Halal Oke 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 Makasih banget loh ya Sampai Sampai sedetail itu Itu mengingat cerita saya Gitu Ini sampai dimasakin Kita makasih banget Masuk juga ya Jadi bagian culture shocknya Dibagiin situnya Dibagiin Tentang agama Masya Allah Tapi kalau udah tau Kan ini aku liat Gak aktif banget Gampang ngajian-ngajian itu Itu udah aktif dari Malaysia Dari Indonesia kah Atau Emang Gimana Enggak Itu pas di Jerman Kenapa Karena Saya sempet travel Saya sempet travel di Malaysia Itu lagi-lagi Lagi-lagi Yang namanya Pertama keluar rumah Terus kan Yang pertama kali Jauh dari pengawasan orang tua Oke orang tua mengawasi Tapi kan cuman via telepon Ya beneran Jadi Kebebasan itu Emang terbuka Terbuka banget Buat saya Dan akhirnya Saya banyak Karena teman-teman saya Juga orang internasional kan Yang mereka memang Masih Bias lah Pergaulannya itu Mereka bias Saya banyak Saya banyak tau juga Dan Sempat beberapa Ada yang Apa Kejadian-kejadian Kayak yang saya tau Misalnya Saya punya teman Dia itu Putus dari pacarnya Kemudian Dia nenggak Paracetamol Tentu papan Karena saya Depresinya Terus Yang saya pertama kali Di Makassar kan Teman-teman saya Baik-baik ya Ya Namanya juga sekolahnya Sekolah 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 terbaik Sekolah unggulan Jadi teman-teman Dalam situ Semuanya rata-rata ambisius Untuk kejar ranking Jadi gak sempat Bandel Intinya Setelah di Malaysia Baru tuh Ketemu Yang namanya Tantangan pergolong Setelah di Malaysia Masalahnya Teman-teman tadi Dia nenggak Manadol Satu papan Kemudian saya bingung Gimana cara Gimana cara menolongnya Terus saya bilang Aduh Ini gimana Dari itu malam Dari itu teman-teman Rumah saya Kok harus 7-16 Tapi tanggal malam Tapi kok gak pernah 7-16 Dia bingung Dia kayak Dekasih tau Ya udah Bawa aja Bawa aja ke klinik Saya bawa ke klinik Sampai di klinik Tanya-tanya Teman-tanya Kenapa Dia habis Minum Minum Parosatoma Sama bapak-bapak Kenapa Kok dia minum Gitu Aduh Saya gak tau sih Masalahnya Tapi Kayaknya Karena dia putus Putus dari pacarnya Sama susternya Ditanya Dia bukan percobaan Bunuh diri Saya gak tau ya Ini sih Enggak Kenapa Kalau dia bunuh diri Kalau dia Menangani Ada peraturan Kayak Betul-betul Disini Oke Jadi saya kayak Tau lah itu Beberapa Hal yang Maksudnya Yang Lenceng-lenceng Itu Ngerti Setelah Saya sampai Di Jerman Yang tadi Saya pikir Harusnya disini Lebih luas Pergaulannya Itu luar biasa Karena Dibandingkan Sama Malaysia Di Malaysia Mungkin Atau di Indonesia Juga Kita Punya Kontrol sosial Ada sesuatu Yang Tidak Senonoh Misalnya Atau sesuatu Yang menurut Kesepakatan Budaya Moral Kita Itu Tidak Baik Pasti Ada yang Mengomentari Pasti Ada yang Peduli Jangan Lakuin Itu Misalnya Contohnya Kayak Di Mangasar Di jembatan Di Flever Mangasar Setiap Malam Minggu Suka Dijadi Tempat Orang Pacaran Motor Itu Pasti Ada yang Ngomentari Kamu Pasti Ada Disini Gak Mungkin Ada yang Gitu Di Trem Gitu Gak 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 Gitu Setelah Sampai Sini Baru Saya Ngerasa Saya Sudah Selesai Sama Sama Gitu Gitu Karena Di Malam Sudah Perang Melihat Dan Akhirnya Saya pikir Gak 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 Walaupun Mau Bandar Itu Cuma Sesaat Aja Dalam Artian Ya Udah Cuma Sementara Aja Seneng Ya Teman-teman Saya Yang Saya Tahu Mereka Ada Obat Nge Obat Ngelinting Pernah Punya Teman Seperti Tapi Akhirnya Karena Udah Tahu Gak Penasaran Lagi Dan Sampai Sini Itu Ternyata Terlihat Di Depan Mata Oke Udah Gak Tertarik Disitu Akhirnya Saya bilang Lebih baik Bagaimana Saya Menjaga Diri Supaya Saya Tidak Ter Pengaruh Awalnya Kayak Begitu Tapi Ternyata Sekedar Menjaga Diri Itu Gak Bisa Kenapa Karena Akan Ada Pertanyaan Mengapa Kita Harus Punya Jawaban Yang Oke Di Dia Kenapa Harus Menjawabannya Oke Biar Nggak Didebat Contohnya Kayak Kenapa Kamu Pake Gilbab Kalau Kalau Kita Cuma Dibilang Agemas Yang Nyuruh Kenapa Kamu Nyuruh Panjang Panjang Nanti Urusan Akhirnya Saya Berangkat Dari Situ Oke Saya Harus Belajar Lebih Dalam Lagi Karena Ketika Saya Ditanya Saya Harus Punya Jawaban Yang Pas Yang Kira-kira Menghentikan Perdebatan Dan orang Itu Bisa Dapat Ilmu Dari Saya Gitu Bisa Dapat Persepsi Baru Dari Saya Berangkat Dari Situ Mulai Ikut Pengajian Apa Segala Macem Pengajian Saya Lihat Organisasikan Saya Sudah Pernah Organisasi Seperti PPI Pernah Di Malaysia Saya Saya Nggak Pernah Saya Nggak Pengajian Kampus Saya Nggak Ikut Saya Harus Masuk Nih Yang Ranahnya Beda Medanya Beda Walaupun Sama Organisasi Tapi Beda Beda Mulailah Ikut Datang Kerajian Kemudian Aktif Terus Habis itu Ditawarin Mau Nggak Jadi Pengurus Boleh Boleh Karena Memang Suka 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 Organisasi Terus Kalau Hobi Aku Neliat Kan Kakak Bener Banyak Baca Buku Terus Nulis Nulis Masya Allah Tulisan Bagus Bagus Itu Dari Dulu Juga Atau Kalau Nulis Itu Sebenarnya Kalau Nulis Sama Baca Sebenarnya Ada Dulu Waktu SMP 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 Gara 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 Tugas Itu Jadi Aku Pertama Kali Baca Bukunya Itu Tenggal Nya Kapal Pantar Wits Punya Angka Pertama Kali Aku Baca Waktu SMP Berangkat Dari Situ Oke Saster Ini oke Banget Nih Karena Gimana Ya Orang Nulis Tapi Kok Enak Banget Ya Lemput Gitu Loh Segala Macem Dan Di saat Itu Muncul Film Ada Apa Dengan Cinta Si Rangga Bawa Buku Aku Hari Malang Luar Oke Oh Ada Ini Inspiratif Banget Gitu Kan Inspiratif Banget Bukunya Gitu Mulai Baca Mulai Ikut Sastra Nah Kalau Masalah Menulis Karena Saya Tipikal Saya Sendiri Jadi Saya Kebanyakan Nulis Di 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 Karena Suka Nulis Di 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 Makanya Tulisan Saya Itu Naratif Lebih Lebih Mencerita Lebih Bercerita Nah Ketika Itu Mulai Belajar Bagaimana Memasukkan Sastra Memasukkan Bahasa Sastra Ke Dalam Tulisan Atau Yang Poetik Poetik Gitu Lah Paling Buka Kalau Baca Tulisan Kakak Lama Bikin Oh Iya Dipikir Banget Itu Kalau Di Handphone Itu Banyak Banget Ini Kapan Bagus Di 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 Bahkan Punya Tulisan Tapi Nggak ada Fotonya Ya udah Nggak Nggak Di Punya Foto Tapi Nggak ada Caption Nya Nggak Nggak Di Oke 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 Kasih Banyak Atas Sharing Atas Update Nya Juga Aku Aku Terli Baru Tau Atau Mungkin Udah Pernah Tau Cuma Lupa Kalau Kakak Pernah Di Malaysia Ya Pernah Malaysia 4 Tahun Terus Kalau Flashback Sedikit Jaman Jaman Kita Sempat Ketemu Ada Ini Nggak Fresh Impression Ketemu Lulala Atau Hal Hal Yang Mas Kak Ketemu Itu Lalu Yang Mana Daripada Kumikir Lama Terus Aku Lupa Mau Nyampe Apa Yaudah Lalu Sampai Sekarang Teman Pertama Saya Yang Kembar Saya Belum Pernah Punya Teman Kembar Makanya Nggak Nggak Ngerti Men Differentiate Masya Allah Aku Dulu Benar Benar Tau KB Benar Benar Aktif Kapan Aku Bisa Temenan Gitu Sampai Segitunya Enggalah Teman Teman Sama Siapa Mungkin Ini Karakter Extrovert Suka Minggal Ke orang Suka Punya Koneksi Ke orang Makanya Alhamdulillah Pertama Kali Itu Karena Pengajian Itu Jadi Kenalan Alhamdulillah Baik Banget Orangnya Terus Kalau boleh Tau Ini Kekak Kegintam Pandemi Di 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 Kota Semester Semester Ini Yang paling Kacau Menurut saya Karena Saras Ujian Dari Februari Itu Tepos Pembulu Sampai Ke Tadinya Kemaret Kemaret Aprile Ini Aprile Yang Numpur Semua Sudah Melden Di Hitung Jaraknya Per Ujian Gitu Nah Kenapa Jadi yang marah-marah lebih ini sih lebih kacau karena oke kita bakal ujian udah siap-siap oke bentar lagi ujian tiba-tiba dapet email lockdown diperpanjang udah ilang semangat belajar sekarang jadi apa ya waduh kenapa jadi banyak ya itu dimondornya karena itu harus offline maksudnya karena kalau online harusnya gak dimundurin atau gimana tuh kak jadi saya saya gak tau jurusan saya kenapa ya profesor itu gak mau dia kalau online jadi itu kan tergantung profesor sebenarnya oh oke kata temen-temen sih profesornya gak percaya gitu loh jangan sampai kita nyontek karena gak bisa diawasi banget walaupun dia waktunya terbatas banget tapi tetep aja gitu terus kayak ngumpul kerjain bareng gitu gak paham oh iya insya Allah feel air kok kak kalau sering hujan-hujan mendatangnya kamu juga kamu udah selesai ya alhamdulillah insya Allah terus kak pertanyaan terakhir dua terakhir biasanya kalau boleh tau harapan sama rencana ke depan seperti apa? saya sih sekarang ini emang lu udah baru nikah tahun lalu gak? dan suami itu kan biasiswa jadi dia harus pulang balik dulu bentar tadinya sih yang berpikir untuk apa di Indonesia aja gitu cuman ternyata suami di Indonesia melihat perkembangan dan segala macam itu memutuskan untuk kembali lagi ke Jerman jadi sekarang ini saya mohon doanya banget suami-suami bisa either either lanjut tes 3 atau kerja disini cuman karena ada pandemi jadi semuanya jadi serba gak jelas ke pending-kepending semua aplikasinya ke pending banyak-kepending lah intinya dari pandemi gitu sih dan saya kayak ngerasa apa ya pengen stay di Jerman dulu kalau saya pulang sebenarnya itu juga bisa pulang sebenarnya kalau saya pulang saya pengen siap gitu pulang siap mental karena kita Indonesia apalagi yang udah lama tinggal di luar kan itu bisa jadi kita cultural shock di negeri sendiri kalau udah kelamaan di luar dan itu butuh butuh mental butuh kesiapan mental butuh kesiapan modal jelas butuh moral karena ada sebagian yang kadang-kadang yang kita terbiasa di negeri di Jerman sini pas pulang orang Indonesia menganggap itu tabu gitu jadi itu bagian-bagian itu yang saya biasanya mau persiapkan dan intinya sekarang kalau buat pulang belum siap semuanya terbaik itu udah ini sih udah menjawab pertanyaanku yang terakhir biasanya aku nanya kan bakal lo stay dulu di Jerman atau di Indah gitu terima kasih banyak terima kasih banyak loh kak insya Allah semuanya juga ke depannya kita bisa keep in touch terus insya Allah kan kak insya Allah insya Allah udah tunggu bandam yang larah udah kangen banget pengen ketemu orang bener banget parah insya Allah itu lah siap saya safe juga sama healthy kakak disana eh kamu juga kasih mohon maaf lahir batin dari lula lah semua sama lula lah makasih banyak aku seneng semoga bermanfaat ya amin ya insya Allah pasti seneng banget aku amin kasih assalamualaikum alaikumussalam warahmatullahi daaah